Assalamualaikum, kali ini aku mau ke Transmart Carrefour Kediri Yuk ikutin kami, gimana kegiatan kami hari ini ya Hai semuanya, bertemu lagi di channel Youtube aku, Umiyasi Jadi di video hari ini, aku mau ke Carrefour Transmart Kediri ya Sama suami aku, karena emang kita itu mau cari alatnya buat mesin cuci aku yang rusak Makanya nanti aku sekalian mampir di Transmart sekalian So, bagi kalian yang penasaran, apa aja yang aku lakukan di Transmart, cuci mata, ataupun kita belanja, atau kita makan-makan Kalian bisa tonton video ini sampai akhir, karena apa Aku akan ngasih tau, atau ngasih tunjuk ke kalian, harga-harga buat kalau di mall ya Kalau jajanan di mall dibanding dengan di luaran sana Makanya kalian yang penasaran, langsung aja tonton video ini sampai akhir Seperti biasa, sebelum lanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya Dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru Atau informasi terbaru, kalian gak akan ketinggalan Sebenarnya dari awal itu udah gak niatan ya, mau mampir ke Transmart Carrefour kesini Sama bareng suami aku, karena aku mau cari alat buat mesin cuci Sekalian aja mampir, dan lihat perubahan, ini kan dulu Sri Ratu ya Dan sekarang udah dirubah menjadi Transmart Carrefour Kediri Dan Alhamdulillah, ini hari Sabtu Dan Alhamdulillah juga rame, lumayan rame banget ya menurut aku Dibanding hari-hari sebelumnya juga Tapi semuanya harus memakai masker Terus kemudian harus jaga jarak juga Dan Alhamdulillah disini tujuan pertama kami itu Nyari es dulu, karena haus banget, panas banget Kira-kiranya kami itu keluar setengah dua belasan Dan kita sampai mal itu jam setengah satuan Dan Alhamdulillah udah dapat minum Aku mau pesan cireng dan jamur krispi disini Jadi karena kita itu juga udah kenyang dari rumah Kita hanya pengen nyemil sambil cuci mata aja Jadi kalau lihat lampu-lampu, terus anak-anak bermain Terus kemudian orang-orang yang beraktivitas di mal sini Itu bikin kita itu seneng kayak refreshing gitu ya Makanya kalau sekali-kali gak apa-apa Kita main-main seperti ini Terus kemudian lihat-lihat pemandangan daerah mall itu seperti apa Kalau emang daerah aku di desa itu emang jarang banget ya Sama ke mall Karena emang mall itu kan tempatnya orang kota Terus kemudian permainannya juga permainan kota Harus berduit juga kalau mau ke mall Karena emang barang-barangnya itu kebanyakan mahal-mahal Dan alhamdulillah aku sama suami aku juga seneng banget berdua kesini Karena emang suasananya rame Terus bikin anak-anak main-main mobil-mobilan Ada yang main semuanya Kita juga seneng banget lihatnya Jadi ke mall ini juga memadani harga dari luar sana juga Juga refreshing cuci mata seperti itu Jadi kalau di mall sini itu Kalian jangan pernah kaget Kalau harga-harga makanannya itu Agak melejit Atau harganya lebih mahal Dibanding harga-harga di luar sana Dan harga-harga di mall itu Karena emang mahal Mereka itu kan ditarik pajak sendiri dari mall Apalagi kalau mall seperti ini itu Ada AC-nya terus Jadi di ruangan seperti ini itu dingin ya teman-teman ya Makanya harga-harga makanan juga mahal Pajaknya juga mahal Aku beli teh cuci 2 kemarin Harga teh cuci 1 Gelasnya itu harganya 8 ribu teman-teman Jadi kalau 2 berarti 16 Makanya kalau di luar sana Biasanya teh cuci itu harga 4 ribu 5 ribuan Kalau di mall sini harganya 8 ribuan Tetapi kalau di mall itu Macamnya lebih banyak ya Rasa-rasanya lebih banyak Ada yang varian susu juga Dan ada varian yang isian juga Makanya ya kreasiin di kreasi-kreasiin sendiri Kemudian kalau harga di mall itu Lebih melejit dan lebih terkenal seperti itu Terus ini dia makanan kita sudah datang Yaitu cireng yang di depan aku ini cireng Terus kemudian ada jamur krispi Aku lupa kemarin notnya aku taruh mana Tetapi yang aku ingat Kalau jamur krispi Itu sepiring kecil ya teman-teman Itu harganya hanya Berapa ya 13 ribu Terus kemudian buat cirengnya itu 12 ribu Padahal kalau di abang-abang Di rumah-rumahan biasa Cireng itu segitu Hanya berapa 5 ribuan atau 7 ribuan Tetapi kalau sudah masuk mall Harganya lebih mahal Seperti itu ya Jadi jangan kaget Kalau teman-teman juga Jalan-jalan di mall Seperti transport carpool Atau yang mall lainnya Kalian bisa bandingin harganya juga Di luar sana dengan di mall Karena mereka kan sudah dapat Potongan pajak juga Ada pajaknya juga ya teman-teman ya Makanya kalau harganya mahal Aku juga gak kaget Terus kemarin aku juga dapat kenalan juga Temanku itu Atau seluruh harga aku juga Kerja di mall Mereka itu hanya jualan kopi Tetapi satu kopi itu Harganya 35-40-50 ribuan Karena apa Dia menang merek Dan menang pajak juga ya Dia ada di mall Terus kemudian Kofi dia itu terkenal Udah merek juga Itu harga per kopinya Sampai 40-50 ribuan Biasanya kalau kita beli kopi Biasa kan Hanya 5 ribu Terus 8 ribu Seperti itu Makanya kita itu Kalau ke mall juga Seperti ini Bisa lihat-lihat Bandingan harga juga Apabila kita juga jualan di mall Seperti ini Kita juga akan ditarik pajak besar juga ya Karena emang ruangannya bagus Tempatnya bagus Kemudian ber AC juga Dan Alhamdulillah Aku sama suami aku Senang banget kesini Karena emang hari ini itu rame banget Dan kita juga jarang banget ya Masuk-masuk mall seperti ini Dan Alhamdulillah sambil cuci mata seperti ini Aku juga bikin vlog ke teman-teman semuanya Agar teman-teman juga tau Disini itu banyak banget aneka menu makanan Apalagi yang di dalam itu ada menu makanan yang kayak Makanan-makanan berat Terus kemudian yang di luar emperanya itu Ada makanan-makanan ringan Seperti bocoyo Terus kemudian kayak masakan-masakan Korea Itu juga ada Terus kemudian ada cireng Ada bakso bakar Ada sosis bakar Sosis bakar itu tadi Aku tanya-tanya juga Harganya 29.000 Pertusuk Padahal kalau kita beli Biasanya itu hanya 10.000 Jadi itu perbandingannya Kalau kita di mall dan di luar sana Gimana menurut kalian teman-teman Harganya apakah terlalu fantastis Atau biasa saja Kalian bisa komen di bawah Yang suka banget nge-mall Pasti udah tau ya Kalau harga-harga di mall itu Jauh lebih mahal Dibanding di luar sana Oh iya teman-teman Biasanya aku tuh Sopi haul barang murah-murah banget Dan berkualitas banget Kalian gak perlu ke mall Untuk beli barang-barang Hanya lewat Sopi aja Udah banyak banget barang-barangnya Kalian bisa klik video Atau link di bawah ya Nanti ada linknya Namanya Sopi barang murah umiasi Kalian bisa langsung klik Dan langsung lihat-lihat Barang-barangnya Yang aku rekomendasiin Buat teman-teman Dan semoga video aku kali ini Selalu menginspirasi Dan selalu bermanfaat Buat teman-teman juga Kalau di mall-mall sini juga Alhamdulillah rame Banyak anak-anak muda Dan apalagi anak-anak Yang bermain disini Jujur ya Aku sama mas-saman itu juga Alhamdulillah Apa itu namanya Pengen banget Cepet-cepet Pengen punya momongan Kalian doakan juga ya Teman-teman ya Pejuang garis 2 Dan aku selalu bilang gini Sama mas Rohman Kalau kita udah punya anak Main kesini kan seru ya Apalagi naik motor-motoran Atau main apa Seperti itu Sesekali Bukan berkali-kali Tapi sesekali Kita main kesini Buat refreshing pikiran Buat hiburan Dan harus tahu Kalau mall itu seperti ini Jangan terlalu katrok Atau jangan terlalu Kita gak pernah tahu Apapun isi mall Seperti itu Dan sampai disini dulu Video aku kali ini Jangan lupa kalian subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Dan kalau kalian juga Seneng banget Sopi haul Barang murah Kalian bisa langsung Klik di bawah ya Teman-teman Karena aku udah rekomendasiin Barang-barang murah-murah Dari Sopi Dan kualitasnya Bagus-bagus Apalagi yang punya Jualan online Bisa langsung Ambil supplier Dari situ Dan jangan lupa juga Follow instagram aku ya Karena biasanya Aku share testimoni Para bunda-bunda juga Dan sampai disini dulu Video aku kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye-bye